14 orang terluka bakar akibat ledakan gas LPG 3 kg di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Rabu Dinihari. Diduga ledakan berasal dari gas yang mengalami kebocoran milik seorang korban. Inilah rumah kontrakan milik asun yang rusak berat akibat ledakan tabung gas 3 kg di Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Rabu Dinihari. Selain menghanguskan seluruh isi rumah, ledakan gas ini membuat 14 penghuni rumah yang tengah tertidur lelap, terluka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Bahkan tujuh di antaranya terluka bakar cukup serius dan harus dirawat intensif. Menurut pengakuan seorang korban, Dede, kejadian ini terjadi saat seisi rumah dalam keadaan tertidur. Dirinya baru sadar setelah seluruh badannya terasa panas karena terbakar dan susah keluar rumah karena terhalang api. Kalau ibumanya lagi tidur, tahu-tahu ini sudah terbakar kaki. Jadi pas bangun teh ini kaki sudah panas, sudah terbakar, langsung ke ini ketipan pasir sama batang gitu. Telap lagi di rumah, pas ibum keluar sambil ini lah, sambil lari-lari keluar. Tidak kuat, ini sudah parah kaki ibum. Sementara itu Kapolsek, Kiara Condong, menduga kejadian ini berasal dari tabung gas 3 kg milik seorang korban yang mengalami kebocoran. Korban pun membawa gas tersebut ke atap rumah agar aman. Namun naas, tiba-tiba seorang penghuni rumah menyalakan pematik api sehingga gas tersebut meledak dan menghancurkan seisi rumah. Jadi malam kejadiannya itu kurang lebih jam setengah 1 pagi, setengah 1 pagi, di kamar di Rp2 Rw6. Tuhan, Bapak Kansari, Kampatan, Kiara Condong, mendapatkan korban yang ada tabung gas yang mengalami. Kemudian oleh sama korban ini, korban tabung gas itu bisa diamankan ke atas-atas loteng tempat, kejemur bagian. Namun, entah gimana, di bawah mungkin masih karena ventilasinya kurang, gas masih ada di situasi, mungkin ada yang menyebabkan sesuatu korban atau apa. Keterjadilah ledakan itu yang mengakibatkan korban sampai ke-14, juga bakar, 9, setelah terawat di Al-Islam, dan 4, ada di Pintang. Untuk mengetahui penyebab ledakan lebih lanjut, Polsek Kiara Condong langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi termasuk korban.